Pemirsa puncak arus balik gelombang pertama libur natal akan terjadi pada Selasa 26 Desember 2023. Ya, tahu hari ini ya Cikal dan Polisi menyiapkan reka-rekaan selalu intas berupa one-way mulai dari Palimana dan dilanjutkan kontraflow di Tauci Kampek yang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa puncak arus balik gelombang pertama libur natal 2023 diprediksi terjadi pada Selasa siang ini. Dari 200 ribu kendaraan yang telah mudik, sebanyak 50 ribu kendaraan akan kembali ke Jakarta baik dari arah timur, selatan dan juga barat. Kekorantas Pori, Irjen Polaan Suhanan, ini mengatakan bahwa kendaraan mulai padat akan terjadi pada siang hari nanti. Mengantisipasi kepadatan arus selalu lintas, polisi akan memperlakukan one-way mulai dari Tau Palimanan kemudian dilanjutkan kontraflow mulai km 72 Cik Kampek hingga Jakarta. Sementara puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 yang jumlahnya jauh lebih besar dari arus balik gelombang pertama. Ini tentu kita lihat indikator besok ya, indikator angka di Cipali itu ada di traffic counting 414, Kali Kangkung, kemudian di Cirebon 199. Dari situ baru kita akan melihat pergerakan per satu jamnya. Tapi kalau predisi kita adalah nanti pukul 14.00 kita akan melakukan one-way.